hai 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 semua kembali lagi bersama gue tepuk blekole tepuk blekole tepuk blekole tepuk blekole salah akhir bukan gitu intronya Oke ulang lagi cuy Hai 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 semua kembali lagi bersama gue IPMC 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 Oke teman-teman di video kali ini kita bakal ngebahas tentang paket apa aja yang worth dibeli untuk pre-flyer yang di dalam mall Oke kita coba lihat dulu cuy tadi di mallnya Oke guys di mall ini ya ada paket yang wajib kita beli cuy untuk kita para pre-player tentunya cuy ya Oke untuk yang wajib dibeli itu yang pertama ya kalau kalian nemu paket yang ini cuy paket supply kartu bintang plus jangan ragu untuk dibeli kenapa Bang kenapa worth it banget untuk dibeli ya karena kalian lihat sendiri sini dengan harga 388 diamond kita bisa dapat satu ya satu kartu bintang plus dan juga mendapat empat kupon bintang ya kok worth it worthnya dimana Bang ingat ya ingat-ingat dulu 388 diamond kita mendapatkan empat kartu bintang dan satu kartu bintang plus ya kalian bisa lihat di sini di pos supply nah di pos supply untuk harga satu ya untuk harga satu kartu ini kartu bintangnya di sini nih harga satu kartu bintang itu harganya 95 ya jadi kalau 95 ini ya 95 95 dikali empat ya itu 380 tuh 380 kita cuma dapat empat ya kita cuma dapat kartu bintang doang 4 kartu bintang doang tapi di mall tadi 388 diamond ya kita bisa mendapatkan kartu bintang dan juga satu kartu bintang plus ya jadi ini wajib banget dibeli untuk kita para pre-player ya tentunya kalian kalau misalkan ada beli semua ya kalau misalkan ada beli semua daripada kita beli ini ya cuy daripada kita beli paket atau beli pocer buat gacha belum tentu dapat cuy belum terdapat mending beli ini gitu mending beli ini gue habisin langsung diamond gue seret ya udah dibeli semuanya tuh kartu bintang ya udah satu bintang plus dapat belapan kemudian kupon bintang ya dapat 32 nice banget cuy nice banget ya jadi menurut itu worth it banget untuk dibeli dan jangan lupa disaster kalian kelarin ya ini baru server 148 yang baru dan disini gua harus nimrung dulu cuy alias harus ngikut ke orang-orang yang BP nya sudah gede ya ini BP nya kecil-kecil gue males ya BP nya kecil-kecil jadi beban gue pun jadi beban dan juga enggak kelar-kelar cuy kalau misalkan kita nyari yang gini cari BP yang gede nah ini malah lebih beban dari yang tadi nah ini lumayan udah 70 Cik 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 lu belum tahu aja gue beli apa gue beli black hole ya main kikik aja si kampretnya Oke ayo buruan cuy ayo let's go ya udah siap nih nice udah nggak usah nggak usah lah nggak usah pakai korkor nggak usah pakai korkor ya karena nggak ada korkornya juga cuy Oke let's go mudah-mudahan disini gue dapat item warna biru itu dapat item warna biru ya sedikit penjelasan dari yang tadi ya jadi menurut gue itu worth it banget untuk diambil cuma ada delapan ya cuma ada delapan jadi worth it banget diambil daripada kita cuma beli biasanya gue kalau di ID video gue ini ya gua beli cuma kartu bintang plus nya saja cuy kartu bintang plus kupon kupon bintang ya gue cuma beli kupon bintangnya saja karena ya karena nggak ada paket kayak gitu dan ini ada tuh sekarang ya jadi borong cuy borong cuy kartu bintang plus ya untuk ningkatin BP BP hero-hero kita ya dan untuk ningkatin ini apa namanya chipset yang tingkatin chipset bahan untuk ningkatin chipset itu butuh banget ya beli semua mumpung masih dijual kalau udah nggak jual nanti bakal menyesal ya udah setak ya BP udah setan nggak bisa naik-naik dan untuk meningkatkan BP hanya tinggal dari sana doang ya dari ningkatin item ya item eksklusif kayak gitu Oke nice hancur semua ya kita lihat dapet apa dapet sampah semua cuy luar biasa luar biasa ya enggak ada biru enggak ada ijo bono amat ya yang penting kelar di saat di saatnya udah kelar ya dan disini gue bakal masuk ke tas utama ya tak skin ya di sini tak skinnya itu sekarang sebelum kita menghadapi murid tertinggi si tank top blackwall kita bakal bertemu dulu ya kita bakal bertemu dulu dengan metal naik ya di sini cuy jadi disini itu ya sekian itu ada meteorit ya meteorit langit sedang menabrak bungi ya Hero kelas S metal naik sedang bergegas kesana dia datang untuk menghancurkan meteorit tersebut atau ada tujuan lain siapa yang bisa menghasilkan zaman ini ya metal naik jancur nggak bisa menghadapi ya yang menghadapinya si Kampret tetap Saitama ya tapi akibatulahnya Saitama kota hancur lebur cuy ya karena meteoritnya bukannya hancur menjadi debu tapi hancur menjadi bagian-bagian kecil yang mana bagian-bagian kecil itu menubruk sebelum kota cuy Oke dan ini dia meteornya disini kita lihat ada genos ya ada genos dan juga metal naik cuy an juga metal net untuk menghancurkannya datang untuk menghancurkan meteorit tersebut tapi gagal cuy kalau di animenya gagal ya gue nggak tahu di gamenya di gamenya si gagal ya harusnya ngikutin animenya jangan banyak pacot kata si metal net biar gue yang menghancurkannya Oke kita lihat di sini cuy udh cakep misi ones tapi enggak terjadi apa-apa enggak terjadi apa-apa cuy banyak pacot doang ya banyak pacot doang ya Oke sama juga sama juga dengan si genos juga banyak pacot panjang banget itu panjang melalak makin deket malah makin deket meteornya wuhuu ya matilah sudah Harusnya gue ngeluarin Saitama cuy Gue pengen liat ya Dengan begitu aja cuy Udah kelar ya Dengan begitu aja Taksikinnya udah kelar cuy Udah Dengan begitu aja Kelar ya Kelar ya Udah mati aja Kalau misalkan gak ada Saitama Jadi disini kita harus Memunculkan Saitama Yang penting gue liat Si Metal Knight Mampus dulu cuy ya Oke nah ini dia ya Kita bisa liat sendiri disini Untuk Metal Knight ini cuy Untuk Metal Knight ini ya Kita liat skillnya apa disini cuy ya Untuk basicnya Basicnya itu dia terhadap Target solo Jadi dia nyerang ke satu musuh Yang nyerang ke satu musuh Membuat 120% attack power cuy Plus 10 damage Dan ada 100% Kemungkinan membuat target Dalam keadaan burning Masuk keadaan burning cuy 50% attack Dari Dote Wow Mantap banget cuy Kemungkinan disini Untuk ultimate nya Keseluruh musuh 5 combo cuy 5 combo Membuat 100% attack Kemudian 10 damage Ada 50% Kemungkinan membuat target terluka Gila ya Jadi 2 debuff ya Di dalam si Metal Knight ini Satu Yang basicnya itu bisa Burning Tapi ke satu musuh Yang ini Yang kedua Bisa membuat musuh injuri cuy Bisa membuat musuh injuri 5 Ini lagi ya Area ya serangannya Injuri nya 2 ronde cuy Saat diserang Menambah 50% Tambahan damage Dari attack Dan power ya Kemudian Dan ada 100% Kemungkinan membuat target utama Burning Wow Ultimate nya bagus Ultimate nya bagus Metal Knight ini Bisa membuat musuh Bisa membuat musuh terluka Alias injuri Dan juga bisa membuat musuh Masuk ke burning Alias terbakar cuy Dan pasifnya Pasifnya ini Setiap musuh yang terluka Membuat pihak sendiri Menambah 10% attack power Wow Maksimal 3 tingkat Waduh Bagus banget ini Pasifnya si Jancu Pasifnya bagus banget ya Jadi kalau musuh Ada dalam keadaan injuri Atau debat injuri nya Masuk ke musuh Hero-hero kita Bakal mendapat attack power 10% Maksimal 3 tingkat Alias 30% Membuat musuh yang burn Weak Satu ronde Waduh Udah burning Udah masuk ke mode burning Atau misalkan Udah terbakar Musuhnya bakal weak Weak ini Satu ronde Attack power Menurun 10% Waduh Bagus juga nih Misi kampret nih Oke kita hajar pake ultimate glass aja Disini Misi launch Udah kita keluarkan Saitama aja Karena mereka berdua Kagak mampu coy Alias Ampas-ampas mode ya Nih Kalian liat nih Habis si Genos Kita keluarkan Saitama Sogeki Gila ini Wuh Cuy lama banget Ini si kampret Nah Udah Nih Langsung aja pake normal punch Ucuno punch Udah Hancur Hancur cuy Hancur semua Wuuu Guru Gila sih kampret Udah Beres cuy Beres langsung ya Gak banyak omong Gak banyak apa Selesai dengan satu pukulan Walaupun kota Hancur Ya tidak apa-apa Yang penting disini Kita dapat Kupon rekrut Diamond 150 Poin 5000 Dan botol XP 5 pieces Lumayan cuy Ini lumayan banget ya Buat gue Untuk bisa Ningkatin ya Untuk bisa ningkatin Murid tertinggi Cuy Murid tertinggi Tengtop black hole Sanjo Oke Tengtop black hole Sanjo Kita naikin Kita naikin ya Kita levelin disini Nice Akhirnya Tengtop black hole Sanjo Gue naik lagi cuy Bentar lagi ke Ungu cuy Bentar lagi ke purple ya Udah biru bintang 2 Udah biru bintang 2 Waduh Masih kurang banyak cuy Masih kurang banyak Ini susah banget nih Oke Gak apa-apa cuy Gak apa-apa ya Jadi Tengtop black hole Ini emang harus digabungin Bersama Bersama saudaranya Yaitu si Tengtop tiger Ya baru aktif Apa Pasifnya baru bisa aktif cuy Pasifnya tuh bisa ningkatin Demet Emang dia ini kayaknya Buat ini deh Buat attacker cuy Buat single target deh Oke Nice Sudah 38 Ya berarti tinggal kumpulin nih Masih kurang cuy Masih kurang banyak ini Ya plus 3 nya cuy Plus 3 nya harus kita kumpulin ya Untuk Nge Apa Ngepolusi si Tengtop black hole Sanjo ya Tengtop black hole Sanjo itu Hero terbaik Teradil disini cuy Gila Kalian bisa lihat sendiri Sini pasifnya ya Pasifnya ini saat Diformasikan dengan Tengtop tiger Meningkatkan 20% Damage Ya Damage free Diri sendiri Damage free Oh damage free ini ya Damage free ini Kalau misalkan dipukul Oleh musuh Damage musuh itu Bakal menurun Oh damage yang tirmanya itu Bakal menurun ya Damage free Oke Kemudian permanen Menambah itu ini Blah-blah ini pasifnya sih Kalau misalkan gak bawa Si Tengtop tiger Juga gak berguna Cuman kurang enak aja Ini sih bagus ya Target solo Membuat 190% attack Dan ada 100% Kemungkinan membuat Diri sendiri Menerima penurunan Damage 10% Untuk 2 ronde Wow Ampun 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 Tengtop Level Sanju Oke guys Jadi mungkin Untuk videonya Gue cukup pun Sampai disini Jadi Thanks for watching And see you next video Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax